Halo teman-teman semua dimanapun berada berjumpa lagi bersama muda pasti teman-teman sudah tahu menu hari ini apa yang kita mau masak dari judulnya hari ini kita mau masak sayap ayam jahe sebelum ayamnya kita masak kita rebus dulu sebentar airnya dikasih daun salam dan jahe juga aku tambahin sedikit irisan jeruk ini jeruk sisa dari kulkas jadi aku pakai saja juga bisa dikasih bawang merah teman-teman setelah itu air rusaknya kita biarkan nah selanjutnya kita masak ayamnya dengan bumbu yang super simple bumbunya itu hanya bawang merah bawang putih soya saus garam dan kaldu ayam dan jika suka bisa ditambahin gula ya kita masukkan minyak untuk menggoreng ayamnya tadi dan ini aku pakai minyak olive pakai minyak apa-apa juga boleh teman-teman jadi tuh nggak harus pakai minyak olive dan juga usahkan ayamnya tadi kita masukkan ayam pada masing-teman saya saat ini masak ayamnya tapi mungkin juga saat ini seperti tidak ayamnya aku 6 kali jahe akan meletakkan ayamnya atau sedikit usah ayamnya ini menurutukkan ayamnya tapi sesuai sudah selain selanjutnya kita goreng ayamnya sebentar saja tidak perlu lama-lama cukup ayam yang berubah warna setelah ayamnya berubah warna kita melakukan bumbu irisan tadi terus kita ungkap sebentar selamat menikmati dan menunya kita tambahin sayur mayur jadi itu nafsu makannya biar bertambah kalau melihat ada sayur mayur campur-campur gitu ya jadi itu hari ini sayurnya kita mau oseng-oseng juga pakai bumbu super simple selamat menikmati nah jam ramadhan di negara norway hari yang ke-10 insaf jam 5 lewat 5 menit subuh jam 5 lewat 15 menit duhur jam 1 lewat 29 menit asyar jam 4 lewat 30 menit maghrib jam 7 lewat 42 menit dan isya jam 9 lewat 20 menit selamat menggunakan ibadah kuasa semua sayuran yang kita masak hari ini itu sisa-sisa dari kulkas teman-teman seperti sedikit hawi putih kacang sisa dari cola paprika juga sisa kalau wortel itu gak sisa dan ini yang buat goreng bumbunya ini aku juga pakai minyak olive jadi itu bumbunya hanya bawang bombay bawang putih kaju ayam garam sudah praktis gitu kan sampai jumpa sampai jumpa Menu hari ini Kita makannya sama nasi Dan juga menu kali ini Cocok buat buka juga sahur Karena bersaus Dan juga gak pedas Tapi ini bagi yang gak suka pedas Juga bisa di sayurnya Itu bisa ditambahin cabai yang pedas Juga ayamnya ini Bisa menghabiskan nasi teman-teman Karena ayamnya ini bener-bener enak Kita sudah masak dari dulu Sampai sekarang Tapi ini baru kali ini Aku nge-save di youtube Sayur yang kita masak hari ini Itu sederhana teman-teman Dan sayurannya ini Ada tambahan rasa Karena ada sofisnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!